Terima kasih telah menonton! Tidak juga ya? Purno, gue serius! Purno sama Jack! Ya makanya jawab! Gue tau dari Novita! Novita tau dari siapa? Ya mana gue tau! Ya tanya Purno! Sekarang telpon! Jack ini masih pagi, kalo gue nelpon sekarang Novitanya belum bangun, ngerti gak sih? Please deh! Assalamualaikum! Selamat malamnya! Udah bangun, Neng? Udah dongnya lagi olahraga Olahraga apaan, Neng? Yogi! Hah? Yogi? Emang ada olahraga Yogi? Yoga, Neng, salahnya sih ganggu, jadi lupa Kut? Gak usah capek emang So tau lu? Tau lah Jack, gue kan pacarnya Gue itu lebih tau Novita dari siapa pun Nanti gak? Ya justru itu Gue tuh perlu tau Novita itu tau dari mana Tau gak? Yaudah ntar gue tanyain langsung Kalo gue udah tanya langsung Ntar gue terpuluh gue kasih tau lu Bener ya? Iya 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 Gue awel Udah Dah Dah Ingat ya, jangan jajan yang beri minyak ya Nanti batuk lagi lho Iya Dah Kamu kok duluan? Iya aku ada urusan jadinya berangkat lebih pagi Bersana, kamu udah nantriin ayah? Iya. Naik mobil? Iya. Ada Sally? Iya. Eh, Bu Rahma. Waduh, rapi bener, Je. Mau kemana, Tau Bu? Mau ke kampus. Oh, kalau saya mau ke pasar. Saya ke pasar mau beli buah, lho. Buahnya itu mau saya jus. Nggak jusnya, pakai blender. Oh, iya, saya punya blender baru, lho. Blendernya mahal lagi. Mbak Dena? Kasian, Denok, ya. Iya lah, kasian. Lho, dia itu sama Mas Soja kan udah lama nikah. Tapi belum dikasih anak juga. Emangnya saya? Belum ada setahun nikah, udah pulet. Hamil. Maksud saya bukan kasian soal anak? Terus, memangnya soal apa? Emangnya Mbak Yuni belum tahu? Belum itu. Pak, ternyata Mas Ojak lho yang buang anak kucingnya Mbak Deno. Ibu kata siapa? Lho, kok kata siapa toh, Pak? Pak, ibu dapat informasi dari orang yang bisa dipercaya dong. Nah, terus kalau misalnya ibu udah tahu. Misalnya info itu benar. Nah, terus ibu mau apa? Jangan pernah ikut campur urusan rumah tangga orang. Ikut campur piye toh, Pak. Bu, ibu jangan pernah mikir buat ngasih tahu Mbak Deno ya? Lho, sopoto yang mau ngasih tahu. Mungkin Mbak Deno malah udah tahu. Apakah Reden mengantuk? Iya, sedikit. Lalu, apakah Reden hendak tidur? Ya enggak, tukang bangsa perikan. Reden lagi kerja. Jika demikian, apakah Reden ingin meminum kopi di warung Bapak Haji Sodi? Engin sih. Tapi Reden enggak yakin kalau ngantuknya bakal hilang. Emangnya benar ya kalau kopi teh bisa bikin ngantuk hilang? Tentu saja. Apalagi kopi bubuk, kopi sebu. Masa sih? Tinggal sedua aja bisa bikin ngantuk hilang. Tentu saja. Sabri kasih tahu cara menggunakannya. Biar Reden mengerti nih. Taruh kopi di tangan kanan, di tangan kiri. Nih, setelah lagi diangkat ke atas. Nenggak. Taburin, pes! Pasti dijamin melek. Bang Sapri, kalau ditaburin ke mata bukan cuma melek, tapi bisa buta. Tuh kan bang Sapri? Di mana? Tahu pak. Tapi bunga udah browsing sih pak. Belum datang ke tempatnya. Makanya ini bunga sekalian mau lihat-lihat. Ya, lihat-lihat aja. Kalau bisa, cari yang besok langsung masuk. Kalau perlu masuknya tiap hari. Masa tiap hari? Musing dong pak. Enggak keeles, orang cuman sebentar. Ya udah, nanti bunga lihat-lihat dulu. Iya, hati-hati ya. Kok cuma hati-hati? Hati-hati dan jaga diri. Terus? Hati-hati dan jaga diri. Dan jangan yang aneh-aneh. Udah, itu dong. Ya, apa lagi bunga? Ongkasnya mana? Masa buka jalan? Sampai jumpa pak. Iya. Waalaikumsalam. Sub indo by broth3rmax